Halo, selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya perkenalkan, saya Bayu dari 78 Farm Yogyakarta. Saya seorang peternak kambing dan dumba. Tujuh lapan farm Yogyakarta itu adalah sebuah peternakan kambing dumba yang saat ini malah kedepannya menjelma menjadi sebuah usaha yang lebih ke arah mengolah alam. Mengolah alam itu bagaimana ya? Saya peternak kambing dumba, tapi saya metode peternaknya itu metode kuno, mas. Metode kuno, metode jamannya simbah-simbah lah dengan cara saya nanam-nanam pakan. Jadi saya sekarang punya profesi baru yaitu petani rumput, mas. Petani rumput pakan ternak kambing dumba dan sapi. Karena saya berkeyakinan sebuah peternakan kambing dumba itu ya pokok utamanya ada di pakannya. Pakannya. Sedangkan pakan utamanya adalah daun-daunan, salah satunya rumput gitu. Jadi saya nanam pakan ternak untuk ternak saya dan untuk saya untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan ke peternak-peternak sekitar saya. Seperti itu. Itu aktivitas tujuh lapan farm. Saat ini fenomenanya adalah memang para peternak kambing dumba sapi ini lebih banyak menggunakan pakan yang sifatnya apa ya nyebutnya. Gampangannya itu instan lah. Atau beli-beli pakan. Entah itu pakan kering. Wujudnya ya beragam. Mulai kangkung kering, pongkol singkong, segala macem. Ada juga konsentrat, segala macem. Nah, saya kok melihatnya bahwa zaman dulu pakan-pakan seperti ini kan belum dikenal oleh para pendahulu kita ya. Para leluhur kita. Nah, toh dengan metode pemberian pakan yang model dulu saja, ini ternaknya kan juga bagus kok produksinya, bagus kok hasilnya. Baik daging, susu, maupun cempe-cempenya, itu juga hasilnya bagus kok. Nah, saya melihat peluang itu bahwa ternyata pakan hijauan ini memang menjadi solusi. Nah, salah satunya gini, beban sebuah peternakan kambing dumba sapi itu beban terberatnya ada di pakan. Ada di pakan. Itu kalau dihitung itu sampai 70 persen. Nah, sedangkan menurut hemat saya, kalau kita mau suasembada pakan hijauan, itu nanti bisa banyak sekali menghemat biaya. Hanya saja tidak, suasembada pakan hijauan ini enggak mudah ya, enggak mudah. Cuman, kalau mau dan menikmati prosesnya, nanti hasilnya akan menjadi suasembada pakan hijauan ternak. Kalau bisa suasembada pakan ternak, ongkosnya menjadi minim, kemudian ada peluang profitnya menjadi naik, seperti itu. Tujuh lapan farm Jogja ini, saya rintis dari tujuh tahun yang lalu. Nah, tujuh tahun yang lalu, saya rintis tanpa mentor ya, tanpa mentor, tanpa pendamping gitu. Pokoknya hanya lihat internet, seperti ini, seperti ini, akhirnya saya eksekusi lah gitu. Saya eksekusi ya, waktu itu jiwanya masih jiwa muda, pokoknya hajar gitu ya kan. Saya eksen tanpa ilmu, saya eksen tanpa ilmu, saya jalan 2 tahun, 3 tahun, ternyata saya mengalami kerugian yang menurut saya besar sekali. Karena nilai nominal kerugian besar itu saya kumpulkan sekian 10 tahun ketika saya dulu bekerja di Jakarta. Nah, ini berasa sekali, saya memulainya dengan cara yang salah ya, saya memulainya dengan cara yang salah. Karena saya pikir ternak kambing domba itu mudah. Awalnya seperti itu, ah gampang ternak kambing domba itu kan gampang ya kan. Yang penting banyakin populasi, pakan semua, beli segala macem, wah nanti pasti untung gitu. Saya jalani 4 tahun ternyata, ternyata tidak sesuai apa yang saya harapkan ya. Apabila ada teman-teman yang mau memulai petanakan kambing, domba maupun sapi, karena ini masih satu kelompok ya, hewan ruminansia ya, cuman ruminansia besar, ruminansia kecil. Menurut saya, berdasarkan apa yang saya alami di 78 Farm, butuh persiapan yang memang panjang, detil, seksama, dan terukur, terarah gitu loh. Jadi, pertama harus punya ilmunya, punya ilmunya. Nah ilmu ini bisa didapat dari dunia internet, dari medsos, segala macem. Namun, tidak semua bisa didapatkan di sini. Lebih banyak ilmunya itu didapatkan ketika kita bersilaturahmi kepada peternak senior, yang sudah durasi ternaknya sudah lama, segala macem, sudah jatuh bangun, segala macem. Nah, ilmu itu penting sekali, ilmu penting sekali. Kalau sudah dapat ilmunya, sudah dapat pendampingnya, silahkan siapkan pakannya. Karena kambing domba, sapi sebenarnya agak luar biasa, luar biasanya gini. Pakannya ini bisa disiapkan dulu loh, bisa disuasembadakan dulu loh. Karena nanti mereka makannya banyak loh. Kalau misalnya punya sapi lima aja, itu makannya banyak loh. Wah, gampang beli, nggak semudah itu. Nah, lebih baik dipersiapkan. Wah, saya mau piara kambing 10, domba 10, nanti pakannya semua beli. Bisa aja, tapi itu bagi yang sudah senior, pemain-pemain senior. Mereka bisa, karena mereka sudah punya celahnya semua. Tapi bagi pemula, lebih baik menurut saya, dipersiapkan dulu pakannya dengan cara nanam pakan. Entah itu nanam rumput, nanam legum, ramban-rambanan, seperti itu. Terus kemudian nyari sumber-sumber pakan tambahan di sekitarnya. Entah itu misalnya limba dari industri tahu, industri tempe. Terus misalnya singkong, misalnya pisang, segala macem. Kalau sudah ilmu, kalau sudah pakan, baru soal kandangnya. Kandangnya harus bagaimana, segala macem. Ukurannya harus bagaimana. Nah, bikin kandang pun disesuaikan dengan kemampuan pakan yang disiapkan ya. Jadi bukan bikin kandang ukuran sekian, kapasitas sekian, bukan. Tapi lahan pakanku sekian luasnya, produksinya sekian, bisa untuk ngasih makan sekian ekor. Nah, sekian ekor inilah yang dibuatkan kandangnya. Baru ngisi ternaknya. Nah, ternaknya mau kambing, mau domba, mau sapi, mau ngga. Oh, disesuaikan dengan pangsa pasar sekitarnya dulu, supaya nanti penjualannya lebih mudah. Karena panjernya kan nanti baru tahapnya, ini tahap belajar. Kalau belajarnya di awal itu sudah jadi, ini tinggal ngegas. Ngegas nambah produksi, produksi pakannya, produksi kemudian ternaknya, segala macem. Penjualannya nanti diangkat, segala macem. Nah, seperti itu. Jadi, ilmu, pakan, kandang, ternak, pemasaran. Ini tidak boleh dibolak-balik urutannya. Urutannya sudah pasti itu. Tapi ini versi kami ya, 78 Farm ya. 78 Farm Jogja, ini menyediakan produk dan jasanya seperti ini. Kami menyediakan pelatihan, pelatihan ternak kambing domba yang kami adakan seminggu sekali di sini, di Jogja. Dan kami pelatihannya tidak online, tapi offline. Karena orang mau pelatihan ternak kambing domba itu harus lihat fisiknya. Bagaimana kandangnya supaya tidak menimbulkan aroma bau, tidak menimbulkan polusi udara, bagaimana kandangnya bisa rapi, bagaimana ternaknya nyaman, bagaimana pengunjung juga nyaman, calon kustomernya nyaman. Nah, ini salah satunya wujudnya pelatihan. Pelatihan itu tiap minggu kita adakan, di setiap hari Sabtu. Kemudian, kita menyediakan aneka jenis bibit pakan hijauan ternak. Mulai dari rumput, ada beberapa jenis rumput, kemudian dari legum atau ramban-rambanan gitu. Nah, ada juga nanti bagi peternak yang kesulitan bikin kandang segala macam, kami ada tim yang bisa membuatkan kandang. Sudah SNI lah gitu kandangnya. Nah, terus ada juga yang produk wujudnya ternaknya, ada kambing, ada domba, monggo, kita bisa bantu. Ada juga layanan yang terbaru kami itu, kami mengajak beberapa warga yang selama pandemi ini posisinya tidak maksimal dalam pekerja. Jadi, kita bikin tim namanya tim buka lahan, tim buka lahan. Jadi, kadang-kadang ada orang ngontek kami, Mas, tolong saya ada lahan di sini, tolong diolahin, dibuka dan ditanami sekalian untuk lampakan gitu. Nah, ini saya mengajak warga sekitar kandang untuk eksekusi itu. Jadi, mungkin ada teman-teman atau pemirsa yang sekiranya mau buka lahan tapi tidak punya tenaga kerja, karena memang sulit ya saat ini cari tenaga kerja kasar itu kan sulit ya. Nah, kami ada layanan untuk buka lahan. Bagi para pemirsa semua yang ingin lebih dalam, lebih jauh, apa ya, mencintai alam lah, mencintai alam dengan bertani, berkebun, beternak, dan pengen ngobrol-ngobrol dengan kami, silahkan bisa kontak kami atau melihat video-video kami di channel youtube 78fam Yogyakarta atau instagramnya 78fam Yogyakarta atau nanti bisa menghubungi kami melalui whatsapp. WhatsApp-nya ada di setiap video-video channel youtube kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mendampingi rekan-rekan semua Supaya rekan-rekan semua tidak perlu mengalami kegagalan yang berat dalam memulai usaha ternak kambing, domba maupun sapi Atau bisa datang langsung ke kandang kami, Google Map-nya 78 Farm Jogja Nanti Google Map-nya 78 Farm Jogja Mohon maaf kami tidak ada papan nama di pinggir jalan Jadi nanti tinggal buka Google Map saja, nanti pasti ketemu kok Kami ada di pinggir jalan raya besar kok